Selamat siang Pak Bily, apa kabar Pak? Selamat siang Pak, kabar baik Selamat siang Pak Rusli Selamat siang Pak Bily Selamat siang Pak Bily, saya timnya Pak Rusdian Kebetulan Pak Rusdian sudah ada meeting lain, jadi saya yang mewakili hari ini Ya, sudah disampaikan tadi Ibu Selly Terima kasih Baik, bagaimana Pak Haposan? Sudah bisa kita mulai Pak? Baik Ibu Yerni, dalam kegiatan hari ini, kebetulan saya yang ditunjuk sebagai MC Kalau dari Pak Haposan, tadi arahannya sudah bisa kita mulai Karena sepertinya sudah lengkap juga Silakan Haposan Ya, baik Baik, sebelumnya Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyempatkan waktunya Untuk hadir dalam rapat koordinasi dalam persiapan untuk kolaborasi Dalam rangka praktisi mengajar Sebelumnya, saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Bapak Dr. Holman Panjaitan SHMH Kemudian kami ucapkan juga selamat datang kepada para praktisi kami Yaitu Ibu Adoniyati Meiria Widenitias HSHMSI Bapak Billy Esratian Serta Bapak Rusdian Hafiz Yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Selly Ruindah Saya ucapkan sekali lagi selamat datang Terima kasih sudah bergabung Serta saya ucapkan selamat datang juga Selamat bergabung kepada Kaprodi Hukum Ibu Dr. R. R. Ani Wijayati SHM HUM Serta Bapak Kepala Bagian Mata Kuliah Kebangsaan Universitas Kristian Indonesia Bapak Dr. Dirk Roy Kolibu STH MTH Serta kepada dosen pembimbing akademik Yaitu Bapak Haposan Sahal Raja Sinaga SHMH selaku dosen akademik Mata Kuliah Hak Asasi Manusia Serta kepada Ibu Dr. Dera Erni Murniarti SHMPD Selaku dosen pengampu kewirausahaan Mata Kuliah Kebangsaan Kewirausahaan Saya ucapkan selamat datang Sebelum kita masuk kepada agenda rapat kita Langkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa Saya undang dengan kasih Saya minta dengan kasih Untuk memimpin kepada Ibu Erni Saya undang dengan kasih untuk memimpin doa pembuka Baik Bapak Ibu Hafiz dan Bapak Ibu semua Pak Rusdian Mohon izin kami membuka dalam doa secara Kristianing Mohon izin Pak Billy, Bu Edonati Mari kita bersatu dalam gebar Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami dalam setiap aktivitas kami Dalam mencerdaskan anak bangsa Dalam kegiatan dan profesionalitas kami Berkati Tuhan demikian baik Kegiatan atau program praktisi mengajar yang ada Di lingkungan universitas Dan kini kami akan berkoordinasi dalam pelaksanaannya Kiranya Tuhan memimpin acara ini dari awal hingga akhir Kami bersyukur atas Tuhan kirim Para praktisi yang luar biasa Yang dapat berbagi pengalaman luar biasa mereka Pada mahasiswa kami selama lima pertemuan ke depan Terima kasih Bapak Surgaung Kami mohon juga penyertaanmu dalam kegiatan acara ini Maupun dalam pelaksanaannya Dalam kegiatan pembelajaran Inilah kami Tuhan kami yakin dan percaya Tahun kolaborasi Universitas Indonesia Sebagai universitas yang unggul Dapat kami laksanakan melalui kegiatan Di antaranya adalah kegiatan praktisi mengajar ini Terima kasih Bapak Perlengkapi kami semua Di dalam nama Yesus Kristus Amin Baik, terima kasih Ibu Yarni Selanjutnya kita masuk ke sesi Mendengar kata sambutan dari Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Bapak Dr. Hulman Panjaitan, SHMH Kepada Bapak Hulman, waktu dan tempat dipersilakan Terima kasih, Eduardo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, namo budaya dan salam kebajikan Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati, dosen praktisi kita Ada Bapak Billy Estratian, SHLLM Dari kantor, staf kepresidenan Ibu Adoniati M. Widia Ningtias, SHMSI Dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Dan Pak Rusdian Hafis Yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Selly Ruinda Yang kami hormati, Kabak MKK Dr. Dik Roy Kolibu Yang kami hormati juga, Kabak MBKM Ada Pak Haposan Sinaga Dan yang sekaligus juga merupakan dosen Dari mata kuliah Hajasi Manusia Yang kami hormati ada Ibu Dr. Ernie Murniarti Sebagai dosen mata kuliah kewirausahaan Bapak Ibu sekalian yang kami cintai Untuk ketiga dosen praktisi kita Kali ini kami sampaikan Atas nama Universitas Kristian Indonesia Selamat datang di kampus Uki Kampus Kasih Kampus Bineka Tunggal Ika Dan Kampus Perjuangan Dan Kampus Unggul Inilah saatnya bagi kita Untuk bertemu Sekalipun secara virtual Tetapi kami merasakan Bahwa ini adalah pertemuan kita Di kampus Uki Sekali lagi selamat datang Kami sampaikan Kepada para narsum kita Dosen praktisi Kami ingin sampaikan bahwa Sejak pemerintah mengeluarkan Kebijakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristian Indonesia Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Ini langsung Mengambil sikap untuk mendukung Dan melaksanakan kebijakan tersebut Melalui sejumlah program Atau bentuk MBKM Di dalam pembelajaran Beberapa diantaranya Telah dilakukan Dari mulai tahun 2020 Hingga saat ini Secara aktif Melaksanakan program MBKM Salah satu bentuknya Yang sekarang ini adalah Praktisi mengajar Ini juga sudah Dilakukan Untuk yang pertama kali Dan nanti Untuk kali ini Memang Karena keterbatasan Masih Diwujudkan Dalam beberapa mata kuliah Tapi ke depan Semester genap nanti Akan masih banyak Mata kuliah Mata kuliah Yang bisa Diimplementasikan Dalam bentuk Apa namanya Praktisi mengajar seperti ini Praktisi mengajar seperti ini Merupakan Apa namanya Salah satu cara Untuk Meningkatkan kualitas luaran Ya khususnya Di Universitas Kristi Indonesia Sebagai Universitas yang Memperoleh Peringkat akreditasi unggul Sejak Juni 2022 ini Maka Tidak hanya APT-nya yang unggul Kami juga berharap Bahwa Luarannya harus unggul juga Melalui lulusan-lulusan Salah satu cara Untuk Menciptakan Atau mewujudkan Luaran yang unggul Dari UKI yang unggul Tentunya Adalah Implementasi Dari MBKM Khususnya Praktisi mengajar Seperti ini Karena Kami berharap Bahwa Dengan Praktisi mengajar Seperti ini Maka Para mahasiswa Akan dibekali Tidak saja Dari segi Teori-teori Yang ada Diperoleh Melalui literatur Tetapi Pengalaman-pengalaman Praktik Yang Disampaikan oleh Narasumber kita Kali ini Itu akan Sangat memperkuat Dan menambah modal Bagi mahasiswa Membekali mahasiswa Nanti setelah Lulus Untuk Berkarya Memberi sumbangsi Kepada Pembangunan Bangsa Dan negara Khususnya Untuk Universitas Kristian Indonesia Jadi Langkah awal Untuk Mewujudkan Atau salah satu Cara untuk Mewujudkan Luaran-luaran Atau lulusan-lulusan Universitas Kristian Indonesia Menjadi lulusan Unggul Tidak saja Akreditasi Universitasnya Yang unggul Tapi termasuk Juga lulusan-lulusannya Dengan cara Seperti ini Harapan kami Bahwa Kegiatan seperti ini Tidak berhenti Di kali ini saja Tapi kami sangat berharap Bahwa Untuk ke depan Bahwa Para narasumber kami Pak Bili Ibu Adunia Maupun Pak Rusdian Melalui Ibu Seli Juga nanti Kami berharap Tidak akan kapok Memberikan Sejumlah Konstribusi Terhadap Pendidikan Universitas Kristian Indonesia Untuk Membekali Mahasiswa-mahasiswa kami Sehingga Unggul juga Dalam praktik Bukan hanya Dalam teori Sekali lagi Untuk tidak Memperpanjang lebar Kami sampaikan Apresiasi kami Yang luar biasa Kepada Kabak MPKM Bekerjasama dengan Kabak KBA MKK Untuk mendatangkan Beberapa narasumber kita Sebagai dosen praktisi Untuk membekali Mahasiswa kita Menjadi unggul Di praktik Tidak saja Di teori Terima kasih Dan Tuhan memberkati Kembalikan kepada Eduardo Baik Terima kasih Kepada Bapak Hulman Selanjutnya Kita akan Masuk Agenda Penjelasan Mengenai Program Praktisi Mengajar Pengenalan Praktisi Ahli Dan Stakeholders Mata kuliah Terkait Yang Dikolaborasikan Yang akan Dibawakan Oleh Kepala Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristian Indonesia Bapak Aposan Kepada Bapak Aposan Waktu dan Tempat Dipersilakan Kepala 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 Baik Terima kasih Pak Deardo Selamat Siang Pak Pak Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Inovasi Pak Dokter Lumpan Jaitan Ibu Yerni Pak Bili Ibu Ademi Aki Pak Rusli Dan Bapak Ibu Yang lain Saya ingin Menjelaskan Secara singkat Yang berkaitan Tentang Program Praktisi Mengajar Yang Sebenarnya Baru kita Ikuti Pada Semester Gasal Ini Jadi Seperti Yang sebenarnya Sudah dijelaskan Di awal Tadi oleh Bapak Kepala Rektor Bahwa Ini Salah satu Bentuk Komitmen Universitas Kristian Indonesia Untuk Implementasikan Program Kampus Merdeka Mereka Baca Kampus Merdeka Yang Dicanangkan Oleh Kemendikbud Ketika Bapak Nadiem Makarim Menjabat Sebagai Menteri Pendidikan Kita Jadi Praktisi Mengajar Termasuk Salah satu Program Flagship Dari Kampus Merdeka Yang Baru Pertama Kali Kita Lakukan Uki Sendiri Sebenarnya Kita Sudah Banyak Melakukan Berbagai Kegiatan Kampus Merdeka Yang Setelah Kita Lakukan Adalah Seperti ISMA Indonesia International Institute Mobility Kemudian Ada PMM Kita Sudah Sampai Dua Angkatan Pertukuran Masih Somer Deka Kampus Mengajar Kita Telah Mengikuti Sampai Angkatan Yang Keempat Sampai Dengan Saat Ini Dan Ada Beberapa Kegiatan Lain Yang Kita Mau Coba Menginisasikan Untuk Bisa Membuat Mengimplementasikannya Seperti Proyekah Manusiaan Pejuang Mudah Riset Bangkit Gerilia Dan MSIB Saat Ini Kita Masuk Angkatan Yang Ketiga Nah Praktisi Mengajar Ini Adalah Yang Pertama Kali Kita Ikuti Jadi Kesadaran Kita Untuk Mengikuti Memang Karena Ketika Disosialisasikan Oleh Keempat Praktisi Mengajar Kita Mendapatkan Pemahaman Bahwa Saat Ini Lulusan Kita Sangat Susah 8 Dari 10 Lulusan Indonesia Sulit Mendapatkan Lulusan Yang Siap Kerja Kemudian Relevansi Kemampuan Lulusan Program Perguruan Tinggi Indonesia Dengan Kebutuhan Industri Hanya Mencapai Di Angka 64% Kita Masih Jauh Berada Di Bawah Singapura Maupun Arab Saudi Nah Karena Ada Fakta Bahwa Indonesia Telah Memiliki 13,4 Juta Praktis Hali Makanya Dengan Program Praktisi Mengajar Ini Diharapkan Nanti Praktisi Praktisi Itu Dapat Berkolaborasi Dengan Dosen-dosen Di Perguruan Tinggi Agar Dapat Mendorong Relevansi Kompetensi Lulusan Baru Dengan Kebutuhan Indonesia Kerja Mendorong Kolaborasi Lanjutan Perguruan Tinggi Dengan Industri Dan Mempersiapkan SDM Unggul Bagi Indonesia Jadi Ada Dua Tipe Kurikulum Yang Sebenarnya Bisa Di Implementasikan Pada Saat Program Praktisi Mengajar Ini Jadi Ada Kurikulum By Higher Education Atau Kurikulum Through Higher Education Dimana Kurikulum Yang Digunakan Untuk Praktisi Mengajar Itu Kurikulum Yang Sudah Ada Yang Telah Dilakukan Atau Dimilikan Di Masing-masing Perguruan Tinggi Atau Kita Bisa Mengimplementasikan Ketika Misalnya Praktisi Sudah Memiliki Modul Tersendiri Yang Nanti Bisa Diserap Oleh Program Studi Di Perguruan Tinggi Tapi Untuk Yang Kali Ini Kita Mengimplementasikan Kurikulum Yang Sudah Ada Yang Masing-masing Kita Terapkan Di Memplementasikan Di Indonesia Ada Dua Bentuk Kolaborasi Dalam Praksi Majjar Ini Kolaborasi Pendek Dengan Kolaborasi Intensif Karena Kita Baru Mendapatkan Sosialisasi Dengan Waktu Yang Singkat Sehingga Kita Tidak Memungkinkan Menganjukan Proposal Yang Bersifat Kolaborasi Intensif Karena Seharusnya Dilakukan Jauh Sebelum Semester Awal Itu Bergulir Jadi Kita Baru Melakukan Inisiasi Melakukan Pendaptaran Dan Semester Jadi Memang Yang Paling Bisa Kita Lakukan Adalah Dengan Kolaborasi Pendek Dimana Kolaborasi Pendek Itu Nanti Masing-masing Praktisi Diharapkan Bisa Melakukan Pengajaran 4-10 Jam Dalam Satu Semester Jadi Kurang Lebih Ada 2-5 Kali Pertemuan Metode-metode Yang Digunakan Dalam Skema Kolaborasi Praktisi Pengajar Itu Ada Lecturing Mentoring Workshop Bimbingan Laboratorium Dan Lain Tetapi Dalam Mata Kuliah H Sesemanusia Metode Yang Digunakan Dalam Metode Lecturing Dimana Nanti Dengan Penjelasan Pemberian Kuliah Di Masing-masing Kelas Tapi Nanti Kalau Misalnya Untuk Mata Kuliah 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 Nanti Akan Dijelaskan Ibu Dr. Ernie Jadi Untuk Kegiatan Program Paklasi Mengajar Ini Diharapkan Berakhir Selambat-lambatnya 18 November 2022 Jadi Sudah Harus Selesai Dan Programnya Harus Segera Kita Laporkan Nah Dari Hasil Kita Melakukan Penjajakan Ada Tiga Tiga Praktisi Ahli Yang Berkenan Untuk Melakukan Kolaborasi Nah Kenapa Dalam Hanya Dua Mata Kuliah Karena Tadi Yang Saya Bilang Di Awal Singkat Sekali Waktu Kita Untuk Mencoba Mengajukan Berbagai Proposal Mata Kuliah Ditambah Lagi Tidak Semua Dosen Di UK Sudah Mendapatkan Sosialisasi Tapi Target Kita Pada Semester Gasal Genap Yang Akan Datang Kita Targetkan 20-30 Mata Kuliah Mata Kuliah Mata Kuliah Unggulan Dan Praktis Yang akan Kita Adukan Proposalnya Di Tim Praktisi Mengajar Tapi Untuk Semester Ini Ada Dua Mata Kuliah Yang Pertama Mata Kuliah 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 Sesi Manusia Dengan Tiga Kelas Dan Mata Kuliah Kuliah Dengan Dua Kelas Untuk Yang Mata Kuliah Kuliah Sesi Manusia Di program Studi Hukum Di Kelas C Itu Ada Ibu Adoniati Merawid Wida Nintias Dari Dinas Sosial Profesi Jawa Tengah Yang Nanti Akan Mengisi Tiga Kali Pertemuan Atau 6 Jam Tetap Muka Kelas C Kelasnya Di Setiap Hari Kamis Pukul 1 Sampai Dengan 14.40 Jadi Meskipun Terhitung Dalam Satu Kali Pertemuan Dua Jum Tetap Muka Tapi Kalau Di Uji Sistem Kredit Semesternya Dihitung Satu SKS Itu Ada 50 Menit Karena Mata Kuliah Sesi Manusia Ini Dua SKS Jadi Waktu Efektif Untuk Melakukan Pengajaran Di Kelas Adalah 100 Menit Tapi Tetap Dihitung Pukul 13 Sampai Dengan 14.40 Yang Nanti Akan Dimulai Pertemuan Pertamanya Adalah Di Hari Kamis Tanggal 3 November 2022 Pertemuan Kedua Tanggal 10 Dan Pertemuan Ketiganya Di Tanggal 17 November 2022 Kemudian Untuk Kelas D Kalau Di Kelas C Tadi Adalah Satu Kelas Dipegang Oleh Ibu Aduniati Tapi Kalau Untuk Kelas D Itu Nanti Ada Dua Kali Pertemuan Yang Nanti Diisi Ibu Aduniati Dengan Bapak Bili Secara Bergantian Jadi Nanti Akan Dimulai Dulu Dengan Pak Bili Pada Hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2022 Pukul 12.30 Sampai Dengan 14.10 Kemudian Minggu Depannya Lagi Dilanjutkan Oleh Ibu Aduniati Pada Selasa 15 Oktober 2022 Untuk Kelas D Kemudian Untuk Yang Kelas G Untuk Matakuliasasi Manusia Kurang Lebih Sama Dengan Ibu Aduniati Tadi Satu Kelas Ini Diisi Oleh Pak Bili Secara Sendiri Untuk Kelas G Tiga Kali Pertemuan Di Setiap Hari Kamis Pukul 8 Sampai Dengan Pukul 9.40 100 Menit Juga Pertemuannya Yang dimulai Nanti Pada Hari Kamis 3 November 2022 Yang Kedua Tanggal 10 November Dan Yang Terakhir Di Tanggal 17 November 2022 Kemudian Nanti Untuk Mengisi Di Kelas D Saya Sudah Jelaskan Di Hari Selasa 8 November 2022 Jadi Masing-masing Praktisi Antara Pak Bili Dan Ibu Adun Yati Adalah Totalnya Empat Kali Pertemuan Dalam Satu Mata Kuliah Dengan Dua Kelas Yang Berbeda Kemudian Untuk Mata Kuliah Kewirausahaan Ini Mata Kuliah Kewirausahaan Adalah Mata Kuliah Umum Atau Mata Kebangsaan Ada Dua Kelas Kelas C Dan Kelas H Jadi Sama Jadi Pak Rusdian Hafiz Nanti Akan Mengisi Totalnya Adalah Empat Kali Pertemuan Yang Terbagi Atas Masing-masing Kelas Adalah Dua Kali Pertemuan Jadi Untuk Kelas C Dua Kali Pertemuan Untuk Di Kelas H Juga Dua Kali Pertemuan Di Kelas C Itu Dimulai Hari Rabu Tanggal 2 November 2022 Pukul 10 Sampai Dengan 11 40 Kemudian Dilanjutkan 9 November 2022 Kemudian Untuk Kelas H Itu Hari Kamis 3 November 2022 Sebagai Pertemuan Pertama Pertemuan Yang Kedua 10 November 2022 Dan Mulai Pukul 13 Sampai 14 40 Saya Rasa Demikian Untuk Penjelasan Singkat Mengenai Program Dan Beberapa Kali Kelas Pertemuan Sebenarnya Saya ingin Memperkenalkan Juga Kaprodi Maupun Kabit MKK Namun Sepertinya Keduanya Berhalangan Untuk Hadir Jadi Saya Berikan Kesempatan Terlebih Dahulu Untuk Para Praktisi Untuk Memperkenalkan Diri Silahkan Memperkenalkan Diri Baru Setelah Itu Kita Akan Masuk Lagi Ke Hal Yang Lebih Teknis Kira-kira Untuk Pertemuan Pertama Kedua Dan Ketiga Itu Akan Menyampaikan Materi Apa Terima kasih Saya kembalikan Ke MC Pak Diardo Baik Terima kasih Pak Aposan Untuk Penjelasannya Nanti Untuk Sesi Selanjutnya Apakah Akan Diserahkan Kepada Para Praktisi Pak Aposan Untuk Mungkin Memperkenalkan Diri Ya Ya Benar Ya Baik Mungkin Kepada Para Praktisi Mungkin Saya Kalau Minta Dengan Kasih Mungkin Untuk Yang pertama Ibu Adon Yati Untuk Memperkenalkan Diri Waktu Waktu dan Tempat Kepada Ibu Adon Yati Dipersilahkan Baik Terima kasih Apakah Suara Saya Terdengar Jelas Bapak Ibu Terdengar Ibu Baik Terima kasih Salam Sejahtera Untuk Bapak Ibu Sekalian Yang Hadir Siang Hari Ini Dalam Rapat Persiapan Praktisi Mengajar Di Universitas Kristen Indonesia Pertama Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Universitas Kristen Indonesia Sudah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Bisa Bergabung Belajar Bersama-sama Dengan Teman-teman Dosen Maupun Juga Mahasiswa Nama Saya Adon Yati Meiria Widening Tias Haripang SD Saya Asli Temanggung Dan Saat Ini Kembali Ketemanggung Saya Sempat Bekerja Di Komisi Nasional Asasi Manusia Selama Kurang Lebih Delapan Tahun Lima Bulan Setelah Itu Karena Alasan Keluarga Saya Harus Geser Ke Jawa Tengah Kembali Ke Jawa Tengah Awalnya Saya Memang Sangat Tertarik Begitu Dengan Dengan Praktisi Mengajar Terutama Untuk Berbagi Ilmu Berbagi Pengalaman Terutama Selama Delapan Tahun Di Komnas HEM Saya Kira Banyak Hal Yang Selama Ini Bisa Kita Bagikan Kepada Teman-teman Mahasiswa Apalagi Kalau Bicara Tentang Asasi Manusia Tentu Saja Itu Menjadi Masalah Yang Cukup Sensitive Dan Pelik Penyelesaiannya Di Indonesia Tapi Saya Yakin Nanti Ide-ide Dari Teman-teman Mahasiswa Pengalaman Pengalaman Apalagi Jakarta Menjadi Senter Menjadi Senter Untuk Bicara Tentang Hal Sasi Manusia Mungkin Nanti Kolaborasi Dengan Mas Billy Juga Bisa Saling Mengisi Untuk Materi-materi Yang Bisa Kami Sampaikan Dan Saat Ini Saya Bekerja Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tetapi Status Saya Penyuluh Sosial Penyuluh Sosial Madya Dulu Ketika Di Komnas Saya Di Human Rights Educator Kebetulan Saya Ada Di Sub Komisi Pendidikan Dan Penyuluhan Saya Kira Itu Dulu Perkenalan Dari Saya Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Universitas Kristian Indonesia Yang Sudah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Bisa Sharing Pengalaman Dan Berbagi Belajar Bersama Dengan Mahasiswa Dan Bapak Ibu Dosen Yang Ada Di Sana Terima Kasih Saya Kembalikan Mas Liardu Terima Kasih Baik Terima Kasih Ibu Adelmiati Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Bapak Billy Esratian Untuk Memperkenalkan Diri Kepada Bapak Billy Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Terima Kasih Selamat Siang Yang Saya Oromati Pak Wakil Rektor Pak Ulman Pak Haposan Rekan-rekan Dari Uki Ada Mas Deardo Ada Mas Sali Dan juga Rekan-rekan Praktisi Pengajar Yang tergabung Dalam Batch Kali Ini Ada Ibu Andonia Ada Pak Rusdian Dan Juga Tadi Satu Lagi Siapa Ya Oh Satu Lagi Saya Yang saya Oromati Juga Mohon Maaf Tadi Sempat Kelewat Bu Ernie Dari Uki Jadi Perkenalkan Nama saya Billy S. Ratian Saya Saat ini Bekerja Sebagai Naga Ali Madya Di Kantor Staff Residen Di Departemen Atau Divisi Atau Kedeputian Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan Dan Ham Strategis Latar Belakang Pendidikan Saya S1 Saya Hukum S2 Saya Hukum Dan Berkonsentrasi Di Aspek Ham Dan Hukum Humaniter Jadi Ketika Pertama Mendapatkan Notifikasi Dari Pahaposan Bahwa Mata Kuliah Yang Diajukan Adalah Hak Asasi Manusia Saya Sangat Senang Sangat Antusias Karena Itu Terkait Dengan Tidak Hanya Latar Belakang Pekerjaan Yang Sedang Saya Tangani Tapi Juga Dengan Latar Belakang Pendidikan Saya Saya Ingin Berangkat Tadi Dengan Mengutip Kata-kata Pak Hulman Tadi Yang Mengatakan Bahwa Program Ini Diharapkan Tidak Hanya Memberikan Pengetahuan Dari Aspek Teori Atau Literatur Yang Sebetulnya Mahasiswa Atau Mahasiswa Sudah Terbekali Dengan Program Kampus Tetapi Juga Pengalaman Pengalaman Praktik Yang Dimiliki Oleh Praktisi Yang Tergabung Dalam Program Praktisi Mengajar Tadi Tadi Saya Ingin Meng-highlight Juga Apa Yang Dikatakan Oleh Bu Adonia Bahwa Memang Sentra Atau Sentral Dari Kebijakan Terkait Hakasasi Manusia Memang Like it or Not Memang Adanya Di Jakarta Dan Kalau Saya Lihat Dari Komposisi Yang Tergabung Saat Ini Dalam Program Praktisi Mengajar Ada Bu Adonia Dengan Pengalaman di Komnasam Dengan Saya Juga Pengalaman Di Pemerintahan Saya Rasa Ini Mungkin Kedepan Akan Memberikan Gambaran Yang Komprehensif Terhadap Mahasiswa Atau Mahasiswi Terkait Dinamika Dari Aspek-aspek Terkait Hakasasi Manusia Saya Sempat Juga Satu Kantor Bu Adonia Dengan Pak Ifdal Kasim Waktu Sempat Juga Mantan Ketua Komnasam Dan Memang Satu Hal Yang Ingin Mungkin Saya Highlight Nanti Dengan Kolaborasi Dengan Bu Pertemuan Atau Empat Pertemuan Totalnya Pak Haposan Di Empat Pertemuan Nanti Salah Satu Hal Yang Mungkin Ingin Di Highlight Adalah Rupanya Ketika Masuk Ke Dunia Pekerjaan Yang Saya Cermati Adalah Aspek Terkait HAM Itu Tidak Sifatnya Binary Tidak Melulu Black And White Kadang-kadang Ada Berbagai Considerations Atau Ada Pertimbangan Pertimbangan Yang Mungkin Kalau Inline Dengan Konsep HAM Tetapi Memiliki Compelling Argument Di Balik Itu Misalnya Saya Beri Contoh Misalnya Terkait Kebijakan Dan Saya Nanti Bisa Bercerita Tentang Banyak Kebijakan Kebijakan Yang Mungkin Pernah Diambil Oleh Pemerintah Misalnya Contoh Dulu Sempat Ada Kebijakan Pembatasan Akses Internet Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Pada Waktu Itu Yang Dilakukan Adalah Untuk Menghentikan Ongoing Riots Atau Kerusuhan Yang Berlangsung Kalau Kita Melihat Dari Kacamata HAM Strik Tentu Argumentasinya Adalah Ini Tidak Tidak Inline Secara 100% Dengan Konsepsi HAM Tetapi Sebetulnya Ketika Melihat Kebijakan Ada Banyak Perspektif Yang Kemudian Dilihatkan Misalnya National Security Atau Misalnya Pertimbangan Order Atau Public Order Nah Hal-hal Seperti ini Realitas Seperti ini Yang Mungkin Nanti Dalam Pertemuan Pertemuan Program Praktisi Melajar Kelas HAM Ini Mungkin Nanti Bisa Saya Kemukakan Juga Bahwa Dalam Melihat Isu HAM Pun Terkadang Akan Ada Banyak Variable Yang Ditemui Di Dunia Real Yang Akan Ditemui Ketika Mahasiswa Nanti Masuk Ke Dunia Kerja Dan Nanti Bagaimana Mereka Harus Menyikapi Berbagai Dilema Dilema Tersebut Maka Mungkin Nanti Fokus Atau Gravitasi Dari Aspek Yang Mungkin Nanti Akan Saya Kemukakan Itu Terkait Dilema Dalam Penghormatan Penegakan Atau Lima HAM Dan Berbagai Variable Yang Terkait Lainnya Itu Juga Sebetulnya Kalau Secara Teoretik Itu Sebetulnya Mengadopsi Pola Pembelajaran CLS Atau Critical Legal Studies Yang Di Polri Di Amerika Serikat Di Tahun 70-an Artinya Dia Mendekonstruksi Pandangan Pandangan Yang Sudah Terbangun Secara Rapih Dengan Realita-realita Yang Terjadi Secara Empirik Jadi Mungkin Kurang Lebih Aspek-aspek Itu Nanti Akan Di Dalam Nanti Kita Bisa Diskusi Lebih Lanjut Mungkin Itu Aja Dari Saya Terima Kasih Terima Kasih Pada Bapak Bili Selanjutnya Kepada Praktisi Yang Terakhir Itu Bapak Rusdian Hafiz Atau Mungkin Kalau Ingin Diwakilkan Oleh Ibu Selly Ruinda Kepada Bapak Rusdian Atau Kepada Ibu Selly Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Terima Terima Kasih Bapak Sebelumnya Selamat Siang Kepada Bapak Ibu Sekalian Saya Izin Mengwakili Untuk Memperkenalkan Pak Rusdian Hafiz Mungkin Sedikit Saja Karena Beliau Sedang Berhalangan Hadir Jadi Pak Rusdian Hafiz Ini Dulu Background Pendidikannya Lulusan Ilmu Politik Di Universitas Indonesia Lalu Beliau Adalah Seorang Pen Bisnis Pendiri Dari IHI Consulting Atau PT Isanat Harmoni Sendikia Jadi IHI Consulting Ini Konsultan Itu Bergerak Di Pendidikan Training Ataupun Even Organizer Untuk Memperkuat Kapasitas Dari Masyarakat Dan Juga Mendukung Sustainable Development Gitu Nah Untuk Mungkin Untuk saat ini Pak Rusdian Sendiri Masih Menjadi CEO Di IHI Consulting Dan Karena Beliau Pumbisnis Jadi Beliau Sangat Ingin Membagikan Pengalamannya Sebagai Wirausaha Melalui Kelas Kebirausahaan Mungkin Sekian Saja Dari Saya Terima Kasih Baik Terima Kasih Ibu Selly Sekarang Sudah Semua Sudah Praktis Kita sudah Memperkenalkan Diri Kalau Gitu Tanpa Memperpanjang Waktu Lagi Kita Masuk Ke Sesi Selanjutnya Yaitu Yaitu Penjelasan Persiapan Pengajaran Kolaborasi Secara Teknis Untuk Mata Kuliah Kewirausahaan Oleh Dosen Pengampu Dalam hal ini Ibu Doktor Ernie Kepada Kepada Ibu Ernie Waktu dan Tempat Dipersilahkan Ya Baik Terima kasih Bang Dewardo Bapak Ibu Selamat Sore Assalamualaikum Buat kita Semua Pak Rusdian Yang Diwakili oleh Ibu Selly Seperti Apa Yang Tadi Sudah Disampaikan Di slide Dua Terakhir Dari Pak Haposan Itu sudah Hasil Dari Kesepakatan Diskusi Kami Dan Juga Arahan Dari Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Mengamati Dan Menyesuaikan Dengan Rehat Tanggal Waktu Yang Diberikan Oleh Dikti Yaitu Program Praktisi Mengajar Bahwa Kegiatan Kita Harus Selesai Pada Tanggal 18 November Kira-kira Demikian Ya Pak Haposan Dengan Demikian Betul Ya Pak Betul Benar 18 November Dan Setelah Tanggal 18 November Kami Akan Memberikan Proses Administrasi Pelaksanaan Pembelajaran Sesuai Yang Sudah Diberikan Format-formatnya Oleh Dikti Dan Nanti Kami Akan Menyesuaikan Dengan Apa Yang Diminta Namun Secara Garis Besar Saya Ingin Menyampaikan Sedikit Bapak Ibu Sedikit Teknis Saja Ya Pak Aposan Bahwa Pada saat Bapak Ibu Nanti Melakukan Pembelajaran Tentu Sudah Sesuai Dengan Rancangan Pembelajaran Yang Sudah Diberikan Dan Kami Kirimkan Ke Praktisi Mengajar Dan Juga Ada Persyaratan Teknis Di Sana Dimana Pada Learning Management Sistem Yang Kami Sampaikan Nanti Nanti Akan Ada Recording Dan Juga Bapak Ibu Ada Photoshoot Dishoot Yang Dengan On Camp Bahwa Bapak Melakukan Bapak Ibu Melakukan Pembelajaran Itu Dan Juga Disertai Dengan Tanggalnya Kalau Tidak Salah Harus Terlihat Ya Pak Aposannya Tanggal Dan Waktunya Harus Terlihat Pada Learning Management Sistem Yang Kami Kirimkan Kami Akan Tetap Berkoordinasi Juga Dengan Tim IT Dari Uki Apakah Nanti Kami Menggunakan Tim Seperti Yang Selama Ini Sudah Berada Dan Berlangsung Di Universitas Krisen Indonesia Bahwa Pembelajaran Itu Berjalan Online Dengan Teams Aplikasi Teams Tetapi Apabila Memang Disepakati Hybrid Karena Beberapa Mahasiswa Kami Itu Tidak Semuanya Ada Di Kampus Jadi Kalau Memang Bapak Ibu Berkenan Nanti Untuk Mengajar Secara On Sight Kami Pun Akan Senang Sekali Memfasilitasi Namun Mohon Maklum Apabila Mahasiswanya Memang Masih Sebagian Besar Ada Di Luar Daerah Dan Dengan Online Melalui Microsoft Teams Nanti Secara Teknis Karena Saya Bersama-sama Nanti Dengan Pak Rusdian Hafiz Dalam Dua Kelas Yaitu Kewirausahaan C Dan Kewirausahaan H Kiranya Ini Menjadi Awal Yang Baik Ya Pak Rusdian Ibu Seli Karena Kelas Untuk Kewirausahaan Itu Sangat Banyak Untuk 1.500 Mahasiswa Jadi Oleh karena itu Mudah-mudahan Ini awal yang baik Dan Hal-hal teknis Nanti Dalam Pelaksanaan Kita Berkomunikasi Sehingga Kami pun Menjamin Atau Sesuai Dengan Arahan Dan Tuntutan Dari Bidang Akademik Khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik Bahwa Capaian Pembelajaran Yang Ada Di Kurukulum Kita Di Kurukulum Kami Diperkaya Dengan Kehadiran Para Praktisi Itu Saja Dari Saya Pak Haposan Dan Bapak Ibu Bu Adoniyati Terima Kasih Pak Bili Dan Juga Ibu Selly Dan Pak Pak Rusdian Sudah Ada Waktu Terima Kasih Pak Atas Kesempatannya Ini Kami Mengganggu Ini Waktunya Sebentar Nah Itu Yang Mungkin Hal Ini Bukan Baru Pertama Bagi Bapak Ibu Untuk Mengikuti Praktisi Mengajar Ini Tapi Kami Di Uki Ingin Perkenalan Langsung Supaya Nanti Dalam Pelaksanannya Diskusi Setelah Ini Kita Buka Bagaimana Teknisnya Apakah Pertemuan Ataupun Online Demikian Oh Terima kasih Sudah Bergabung Pak Rusdian Mohon Disambut Terima kasih Saya Kembalikan Kepada Pak Diardo Pak Hafiz Silahkan Mungkin Diberi Kesempatan Pak Hafiz Baik Terima Kasih Ibu Ernie Kami Ucapkan Selamat Datang Kepada Bapak Rusdian Yang Sudah Menyempatkan Waktunya Bergabung Mungkin Kepada Bapak Rusdian Karena Tadi Diwakilkan Dan Sekarang Mungkin Ada Yang Ingin Bapak Rusdian Mungkin Ingin Menyampaikan Kembali Atau Menambahkan Boleh Kepada Bapak Rusdian Waktu Dan Tempat Dipersilahkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Shalom Pertama Saya Ucapkan Mohon Maaf Sekali Yang Sebesar Besarnya Kepada Bapak Ibu Khususnya Ibu Ernie Karena Kebetulan Sekali Tadi Pukul 2 Sudah Janji Jauh-jauh hari Tapi Karena Karena Saya Sangat Tentu Sias Dengan Program Ini Saya Bilang Bu Ernie Saya Izin Dua Device Sementara Saya Sambil Handling Klien Saya Wakilkan Ke Bu Selly Saya Minta Tolong Dicatat Yang Terpenting Mudah-mudahan Nanti Tetap Bisa Saya Terima Informasi Baik Dan Yang Kedua Tentu Selain Permohonan Maaf Saya Ucapkan Terima Kasih Juga Yang Sebesar-besar Karena Dari Universitas Kristian Indonesia Berkenan Begitu Untuk Bekerjasama Dengan Saya Untuk Permateri Kewirausahaan Dan Kita Bisa Berkolaborasi Memberikan Yang Terbaik Untuk Mata Penyakit Mungkin Itu Dan Mungkin Tadi Saya Sempat Di Whatsapp Oleh Bu Selly Terkait Perkenalan Mungkin Saya Izin Sampaikan Nama Saya Rusdian Hafiz Tapi Biasa Bu Ernie Saya Dipanggilnya Dudi Nama Panggilan Lebih mudah Dudi Saja UDI Industri Pak Biasa Dipanggil Begitu Kalau Pak Rusdian Terlalu Formal Sekali Dan Saya Di IH Consulting Atau Nama Resminya Di Legalitas PT Sanat Malik Cedik Sebagai Pendiri Dan Sekarang Direkturnya Langsung Jadi Memang IHC Ini Sebuah Lembaga Konsultan Yang Fokus Untuk Support Pencapaian SDGs Dan Klien-klien kami 80% Aktor Non-negara Khususnya INGO Seperti Mungkin Yang Bapak Ibu Mungkin Banyak Sering Dengar Seperti Oxfam Seperti Klien Atau Ada Juga Seperti Lokal Hanafisi Indonesia Organisasi Kristen Kemudian Juga Ada Juga Aktor Multilateral Seperti United Cities Local Government Seperti Itu Jadi Memang Fokusnya Kepada Aktor Negara Yang Support Pencapaian SDGs Begitu Nah Itu Sekilas Tentang IHC Consulting Dan Juga Ada Bisnis Mikro Juga Yang Mungkin Nanti Bisa Saya Share Juga Ke Sisi Dan Bisa Jadi Temu Pengetahuan Dan Pengalaman Yang Bermanfaat Untuk Mereka Mungkin Itu Saja Bu Erni Tingkat Cerita Pengalaman Dari Saya Yang Memang Dari Sejak Masuk Dunia Profesional Itu Boleh Dibilang 90% Di Bisnis Saya Memang Sempat Di Pemerintahan Tiga Tahun Di DPRRI Sebagai Mahli Di Komisi Satu Tetapi Sifatnya Sepanjang Saya Mengabdi Di Pemerintahan Tersebut Saya Tetap Menjalankan Bisnis Dari Awal Masuk Dunia Profesional Sampai Sekarang Itu Aja Terima kasih Banyak Sekali Lagi Dan Maaf Sekali Atas Terlambatannya Sekian Terima kasih Pak Rusdian Pak Dudi Siap Terima kasih Bapak Dudi Atas Perkenalan Dirinya Selanjutnya Kita Kita akan Masuk Ke dalam Penjelasan Persiapan Pengajaran Kolaborasi Teknis Mata Kuliah Hak Asasi Manusia Oleh Dosen Pengampu Yaitu Bapak Aposan Pada Bapak Aposan Waktu Dan Tempat Dipersilahkan Baik Terima kasih Pak Diardo Selamat Bergabung Pak Rusdian Pak Dudi Kalau Saya Ingat Terakhir Pendaptaran Malam Malam Sudah Sudah Di Tanggal Terakhir Pendaptaran Akhirnya Ketemu Dan Sepakat Dengan Pak Dudi Malam Malam Jam 10 12 12 Minit Karena Memang Kalau Masuk Teknis Program Ini Kita Memang Tidak Lihat Sebelumnya Karena Program MBKM Yang Memang Benar-benar Menyita Perhatian Kami Itu Kampus Mengajar Dan Pertukaran Masiswa Merdeka Saya Sendiri Juga Baru Ditunjuk Sebagai Kepala Bagian MBKM Baru Di Bulan Yang Lalu Jadi Karena Memang Ada Program Ini Yang Sayang Kalau Tidak Diikutkan Jadi Dengan Waktu Yang Tersisa Itu Bekerja 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 Dengan Waktu Ada Beberapa Praktisi Yang Sering Mengecek Kalian Notifikasi Di Platform Mbk Apa Namanya Faktisi Jadi Kayak Pagian Waduh Jadi Sempet Masih Bisa BerWA Karena Ada Beberapa Kolaborator Yang Pengen Kita Ikutkan Karena Keterlambatan Untuk Penerimaan Kolaborasi Jadi Sayang Sekali Sebenarnya Banyak Sekali Mata Kuliah Sebenarnya Lebih Sifatnya Praktis Misalnya Kalau Prodi Hukum Misalnya Kemahiran Membuat Kontrak Hukum Acara Hukum Perlenggan Internasional Banyak Sebenarnya Cuma Karena Keterbetasan Waktu Jadi Gak Apa Kita Mulai Dulu Dengan Ini Beberapa Dosen Di Berbagai Prodi Jadi Lebih Tertarik Dan Kita Lebih Prepare Untuk Mengundang Berbagai Praktisi Dan Moga Nanti Pak Dudy Ibu Adonia Dan Pak Billy Lebih Tertarik Lagi Untuk Mungkin Mata Kuliah Yang Lain Sedikit Cerita Ini Karena Yang Di Mata Kuliah Haksesi Manusia Di Kurukulum Kita Yang Baru Haksesi Manusia Berada Pada Mata Kuliah Untuk Masih Semester Pertama Kalau Di Jaman Saya Seingat Saya Semester Tiga Semester Empat Tapi Kalau Di Uki Ditempatkan Di Awal Dengan Tujuan Ketika Mahasiswa Baru Ini Ketika Dia Belajar Hukum Dia Sudah Mulai Mempelajar Tentang Pentingnya Hasasi Manusia Memang Agak Harus Berhati-hati Juga Bagaimana Bisa Menjelaskan Mengenai Konsep Hasasi Manusia Ini Dengan Mereka Yang Baru Mengalami Transisi Dari SMA Ke Perguran Tinggi Memang Harus Bisa Kita Menjelaskan Asasi Manusia Dan Mereka Tertarik Seringkali Saya Bagaimana Buat Adik-adik Masih Terat Dengan Mencoba Berbicara Konsep Asasi Manusia Dengan Pengalaman Mereka Dan Kasus-kasus Yang Berada Di Luar Kalau Mereka Sudah Memiliki Atensi Terhadap Kasus Itu Akan Lebih Mudah Kita Masuk Kedalam Pembelajaran Yang Lain Misalnya Teori Teori Prinsip Manusia Mungkin Akan Lebih Masuk Sekarang Kita Sudah Masuk Pada Minggu Yang Ketujuh Jadi Ini Adalah Minggu Terakhir Memberikan Kuliah Sebelum Mereka Masuk Ujian Tengah Semester Agak Sayang Sekali Ketika Praktisi Mengajar Lombang Dosen Mandiri Lama Sekali Pengumumannya Padahal Kalau Bisa Agak Lebih Cepat Bapak Ibu Bisa Masuk Lebih Di Pertemuan Tiga Atau Empat Sesuai Dengan Proposal Yang Kami Tawarkan Ternyata Baru Diumumkan Dua Minggu Yang Lalu Baru Tahu Dan Baru Dibicarakan Kepimpinan Barulah Mungkin Baru Bisa Diksekusi Pada Pertemuan Yang Sembilan Itu Setelah Ujian Tengah Semester Jadi Minggu Ini Ada Penjelasan Terakhir Mengenai Prinsip Prinsip Dan Teori Asesi Manusia Nanti Baru Adek-adek Kita Ujikan Di Minggu Depan Nah Setelah Itu Adalah Minggu Ke Sembilan Sampai Minggu Ke Sebelas Ibu Adon Maupun Pabili Bisa Masuk Harapan Saya Nanti Pada Pertemuan Pertama Itu Pertemuan Pertama Lebih Boleh Juga Melakukan Repetisi Pengulangan Menjelaskan Lagi Kembali Tentang Asasi Manusia Terutama Yang Lebih Berkonsentrasi Pada Deklarasi Universal Asasi Manusia Kan Ada 30 Pasal Yang Mungkin Dijelaskan Dengan Versi Gimana Baiknya Ibu Adon Pabili Menjelaskan Itu Yang Tujuannya Backup Punya Kemahaman Tentang Itu Lalu Pada Minggu Yang Kedua Dan Ketiga Minggu Kedua Itu Lebih Ke Arah Bagaimana Mereka Bisa Memulai Tentang Hak Sipil Dan Hak Politik Hak Sipil Dan Politik Pada Minggu Yang Kedua Kan Ada Beberapa Instrumen Covenant Ada Dan Sudah Direktifikasi Sama Indonesia Bagaimana Lebih Menjelaskan Dan Memberikan Contoh Contoh Yang Konkret Bagaimana Penerapan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia Sebenarnya Itu Minggu Kedua Atau Pertemuan Yang Kedua Di Pertemuan Yang Ketiga Itu Lebih Ke Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Hak Ekosor Jadi Yang Pertama Mungkin Bapak Ibu Bisa Menjelaskan Pertama Sembari Perkenalan Menjelaskan Deklarasi Inferrasi Manusia Pertemuan Minggu Depannya Lagi Adalah Tentang Covenant Hak Sipil Dan Politik Mungkin Dikoralisikan Dengan Bagaimana Implementasi Dini Saat Ini Baru Di Minggu Terakhir Adalah Hak Ekonomi Sosial Budaya Ya Nanti Bapak Ibu Saya Berikan Keluasan Bagaimana Menyiapkan Materinya Tapi Tujuannya Bagaimana Di setiap Pertemuan Mereka Memahami Tentang Beberapa Kategori Hak Yang Tadi Saya Sebutkan Nah Selama Selama Ini Kita Untuk Mahasiswa Semester Pertama Itu Dilakukan Dengan Kediatan Hybrid Jadi Ada Minggu-minggu Tertentu Mereka Offline Ada Di Minggu-minggu Tertentu Mereka Online Nah Biasanya Memang Universitas Itu Menyediakan Dengan Microsoft Team Sebenarnya Untuk Perkuliahan Tapi Kalau Untuk Kelas Saya Saya Lebih Pake Menggunakan Zoom Untuk Kuliah Terserah Bapak Ibu Kalau Misalnya Mau Online Apakah Mau Pake Zoom Atau Pake Teams Nanti Bisa Saya Fasilitasi Jadi Ada Total Empat Kali Pertemuan Harapannya Dari Empat Pertemuan Itu Ada Satu Kalau Bisa Mampir Ke Fakultas Sukumuki Untuk Bisa Memberikan Kelas Secara Luring Atau Offline Saya Rasa Itu Bapak Ibu Nanti Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Pak Billy Atau Bu Adon Ke Saya Juga Boleh Nanti Pak Dudik Bu Yarni Juga Boleh Saya Kembalikan Ke Pak Di Ardo Baik Terima kasih Bapak Aposan Atas Penjelasannya Baik Kita Sudah Sampai Kepada Segmen Terakhir Kita Yaitu Pengenalan Teknisi Kolaborasi Tadi Tadi Karena Kita Sudah Membuka Pertemuan Kita Dengan Berdoa Langkah Baiknya Kita Tutup Juga Dengan Doa Terdu Terdu Oh iya Siap Oh ibu Ernie Oh mohon maaf Ibu Ernie Ibu Ernie Mau menambahkan Itu baru Tadi Mata Kelihahnya Pak Haposan Mata Kelihah yang Oh boleh Baik Baik Oke Baik Kepada Ibu Ernie Mohon maaf Ibu Ernie Dipersilahkan Ya Mohon izin Pak Rusdian Karena memang Pertemuan kita hari ini kan Menjadi Di record ya Sebagai laporan kami nanti Ke Program praktisi mengajar Bahwa ada kegiatan Pelaksanaan teknis Koordinasi pelaksanaan teknis Ya Pak Haposan Sehingga nanti ini Menjadi bahan laporan kami Mohon izin saya Share screen Sedikit saja Pak Untuk nanti kita bersama-sama Menyepakati Ya Pak Sebetulnya Berdasarkan Apa yang kami kirimkan Merupakan proposal Ya Pak Haposan Seperti ini Semoga sudah terlihat Tetapi Karena memang Di dalam SK Yang ada ya Pak Di situ dikatakan Sampai 18 November Jadi mungkin nanti Apa yang kami berikan Di proposal ini Akan berubah Turun Untuk bisa memenuhi Sampai 16 November Pak Kira-kira begitu ya Kita sepakati Pak Dan Di dalam proposal kami awal Di pertemuan awal Pertama dengan praktisi mengajar Adalah dengan luring Memang sudah kami rencanakan Sedemikian Bahwa pertemuan pertama Itu kita luring Jadi ada dua kelas Bapak Kedua kelas itu Ada Rabu Dan ada Kamis Pertemuan pertama Di saluring Dan juga kedua Dan ketiga Keempatnya Adalah secara online Namun Karena memang Sudah tersistem Di Learning Management System Di Universitas Kestem Indonesia Kita memang Biasa menggunakan Microsoft Teams Tapi Untuk melancarkan Karena sifatnya Nanti juga harus direkam Ya Pak Haposan Maka nanti kami juga Kalau memang Bapak terkendala Karena biasanya Nanti Kalau masuk Microsoft Teams Bapak menjadi tamu Karena Bapak Tidak punya akun Teams Di Uki Oleh karena itu Untuk menjaga kemungkinan Mungkin Kita bisa Sepakati Pak Kalau yang Luring Yang daring Kita bisa menggunakan Zoom khusus Seperti itu ya Pak Pak Haposan Namun Apabila Bapak Berkenan juga Untuk luring Kami dengan senang hati Tapi kalau mengingat Pakku Misalnya Bapak Berkenan untuk Daring Kami juga tidak apa-apa Karena Meskipun Misalnya Bapak Ada kesempatan Untuk datang ke Kampus Uki Untuk Mata kuliah Kewirausahaan itu Sampai hari ini Kami semua Masih Daring Pak Karena sebagian besar Mahasiswa yang mengambil Mata kuliah Kewirausahaan itu Masih ada di luar Di luar daerah Seperti itu Jadi Kalau berkenan Untuk luring Kami tetap Fasilitasi Pak Ada ruangan kita Yang cukup Mumpuni Kelas hybrid Yang ada di Universitas Kisten Indonesia Dan nanti Kalau Bapak bisa Mengirimkan dahulu Materi-materi Bapak Nanti akan disiapkan Oleh tim Oleh tim Learning Management System Uki Untuk Memfasilitasi Hal itu Kira-kira Seperti itu Pak Ini gambaran Yang kemarin Saya sudah Kirip ke Bapak Akan ada berubah Sedikit Karena jadwal Yang dari Pemerintah Dari praktisi Mengajar ya Pak Mohon berkenan Demikian saja Dari saya Pak Hapusan Dan Pak Hafis Terima kasih Oke Terima kasih Ibu Ernie Atas Materi Tambahannya Mungkin Untuk saat ini Kita masuk ke Sesi Q&A 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 Mungkin ada dari Bapak Ibu Mungkin Bapak Billy Bapak Rusdian Ibu Adunia Mau bertanya Kepada Bapak dosen Bapak dan Ibu Dosen pengampu Mau ingin Ada pertanyaan Kepada Bapak Hapusan dan Ibu Ernie Dipersilakan Bapak Ibu Kalau tidak ada Mungkin saya dulu ya Mas Baik Pak Ya boleh Kalau Tadi saya cermati Pak Hapusan Kan ada Empat pertemuan ya Untuk Bagian saya Dan Bu Adunia ya Tadi ya Nah empat Pertemuan itu Kalau dari penjelasan Pak Hapusan kan Tadi ada 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 tiga Tiga Tema ya Yang ingin diangkat Di masing-masing Pertemuan Satu tentang UDHR Dua tentang ICCPR Yang ketiga Tentang ICSCR Nah Yang pertemuan keempat Itu kan Kalau di saya Itu jadwalnya Beda kelas ya Nah itu pertemuan keempat Itu apakah Mengambil salah satu Tema Dari tiga tema yang tadi Atau tema baru Atau seperti apa Kira-kira Pak Hapusan Oke baik Kalau yang Tadi saya lupa ya Untuk kelas D ya Jadi kalau untuk Penjelasan untuk Masing-masing kelas Itu tetap sama tadi ya Bapak Ibu Jadi urutannya Duham dulu Minggu depannya HACSIPOL Terakhir baru Pak Ecosop Nah tapi Untuk yang kelas D Karena hanya Dua kali pertemuan Dan itu nanti Jadwalnya Pada minggu Ke Sepuluh Yang pertama itu Untuk kelas D Yang mengisi adalah Pak Bili Pak Bili itu Berarti langsung Ke HACSIPOL Terus Pak Bili HACSIPOL Dan politik Nanti Dilanjutkan oleh Ibu Adonia Itu HACSIPOL Untuk yang kelas D Jadi Lebih ke situ Tapi bukan berarti Terfokus pada Tiga tema itu ya Tapi bebas berkembang Kadang-kadang Mahasiswa kan juga Banyak memberikan pertanyaan Di luar itu juga Tapi gak apa-apa juga Akan dibahas Minimal mereka Dijelaskan dulu Mengenai itu Baru nanti berkembang Dengan berbagai macam Pengalaman Bapak Ibu ya Dalam mungkin Pernah melihat Pengalaman mati Atau bahkan Pernah mengadvokasi Mungkin Beberapa kasus-kasus HACSIPOL Manusia itu Justru lebih bagus Diberikan kepada Mahasiswa Ada lagi Pak Bili? Dari saya cukup Tadi saya sudah dapat Gambaran besarnya Jadi memang Ada kerangka teoretik Pertama yang diberikan Terkait Tiga aspek tersebut Baru nanti kita bisa Ada ruang fleksibilitas Atau improvisasi Pengalaman Masing-masing kami ya Dari praktisi Mengajarnya Betul Lebih ke tema Besarnya aja sebenarnya Sama Paling saya pengen Nanya ke Pak Bili Atau ke Ibu Ibu Adoniati Kira-kira dari Tiga Dari empat pertemuan tadi Kira-kira Ada waktu Dimana Yang mungkin Bisa di offline Jadi kita Biar bisa Lebih prepare juga Menyambut Bapak Ibu Kalau misalnya Bisa datang ke UTI Kalau mau datang Empat tempatnya Juga lebih bagus Kalau cuma Satu atau dua Juga gak apa-apa Yang penting nanti Tinggal di set Kira-kira mau Pertemuan yang mana nih Mau datang Boleh dijawab sekarang Atau nanti boleh Saya jawab dulu Boleh Ibu Iya Mungkin saya jawab dulu Sebenarnya menarik Kalau bisa Luring Karena Ketika bicara Asasi manusia Itu Biasanya Kalau saya Kalau saya Biasanya Kalau dalam Training Dalam Pelatihan-pelatihan Yang selama ini Kami lakukan Di Komnasium Itu kan Lebih banyak Dengan Studi kasus Bahkan sampai Kepada Permainan-permainan Seperti itu Itu kan Akan sangat Mengena Sebenarnya Kalau Dengan Peserta Dengan mahasiswa Dengan Siapun itu Biasanya akan Sangat Cara itu Nah Mungkin Kalau saya Karena posisi saya Yang ada di Di Jawa Tengah Pengennya Semua Bisa Luring Tapi Harus Kalau setiap Minggu Ijin Bisa-bisa Nanti malah Kena Penalti Mungkin Nanti Saya Usahakan Satu Kali Atau Dua Kali Bisa Luring Karena Itu Menarik Juga Untuk Diskusi Biasanya Diskusi Kalau Langsung Begini Dengan Cara Daring Begini Kita Tidak Bisa Mengamati Semua Mahasiswa Semua Peserta Nanti Ada yang Tidur Ada yang Off Camera Dan sebagainya Nah Itu Biasanya Agak Kurang Mungkin Nanti Terutama Di Kelas C Kalau Mas Biti Mungkin Nanti Di Kelas C Mungkin Nanti Dari Tiga Kali Pertemuan Itu Bisa Nanti Saya Atur Untuk Satu Atau Dua Kali Yang Bisa Nuring Sambil Nostalgia Balik Ke Jakarta Mari Dengan Senang Nanti Apa Apa Sambil Mungkin Ada Pertanyaan Nanti Di Beberapa Tema Ketika Studi Kasus Itu Bisakah Kemudian Sebelum Pertemuan Mahasiswa Juga Misalnya Kami Kirimkan Studi Kasus Yang Mereka Kerjakan Mereka Diskusikan Dulu Di Dalam Kelopok Yang Kemudian Itu Nanti Justru Menjadi Awalan Menjadi Pemicu Untuk Bahan Diskusi Untuk Masuk Ke Materi Karena Biasanya Mereka Akan Lebih Hidup Daripada Lebih Banyak Mendengar Biasanya Lebih Hidup Ketika Mereka Memunculkan Ide Ide Atau Pemahaman Mereka Begitu Baru Kemudian Dari Situ Kita Kerangkakan Masuk Kepada Materi Yang Akan Kita Sampaikan Saya Kira Itu Dari Saya Pak Haposan Terima Kasih Baik Baik Dengan Senang Apapun Ranjana Pembelajaran Bapak Ibu Nanti Misalnya Sebelum Pertemuan Ada Di Bagian Kelompok Bagian Tugas Tugas Tidak Apa Info Saya Biar Saya Infokan Ke Kelas Jadi Ketika Bapak Ibu Sudah Masuk Mereka Sudah Siap Itu Kan Bapak Ibu Ada Dua Kelas Masing Masing Pak Bili Di Kelas G Sama Di Kelas D Berarti Di Kelas G Itu Minimal Kalau Bisa Satu Untuk Bisa Hadir Kalau Di Kelas D Bisa Hadir Juga Lebih Bagus Dua Kali Hadir Tapi Kalau Cuma Satu Cuma Satu Gak Bapak Juga Dengan Ibu Adonia Kalau Misalnya Ibu Di Kelas C Dari Tiga Pertemuan Satu Kali Mungkin Bisa Dateng Kalau Di Kelas D Bisa Dateng Lagi Lebih Baik Cuma Paling Saya Butuh Nanti Dikonfirmasi Kira-kira Pada Pertemuan Mana Saja Yang Bisa Offline Mana Yang Online Mana Yang Perlu Saya Siapkan Kalau Misalnya Ada Pembagian Tugas Kasus Yang Dibutin Ke Mas Siswa Saya Siapkan Semangat Mau Datang Ke Uki Senang Sekali Saya Dengernya Bu Parus Dian Juga Mohon Berkenan Ke Uki Apakah Ada Ada Lagi Ya Mungkin Dari Bapak Dudi Apakah Ada Pertanyaan Yang Ditanyakan Terima kasih Pak Ini Panggilnya Pak Apa Tadi Pak Ardo Boleh Pak Ardo Terima kasih Pak Ardo Sama Sama Pak Ini Saya Tadi Mungkin Ketinggalan Saya Takutnya Nanya Saya Konfirmasi Dulu Tadi Bu Seli Whatsapp Saya Jadwal Untuk Kelas Kewirausahan Tanggal 2 3 9 Dan 10 November Ya Bu Enia Ya Kalau Di Hukum Yang Disampaikan Oleh Pak Haposan Tadi Mengingat Setelah Kita Koordinasi Ini Yang Kebijakan Yang Memang Kita Harus Naati Memang Tanggal 18 November Harus Selesai Begitu Ya Pak Haposan Jadi Menyesuaikan Saja Dengan RPS Yang Kita Punya Yang Saya Sudah Kirim Ke Bapak Kalau Untuk Tanggal 12 Oktober Kan Sudah Tidak Mungkinkan Karena Sudah Lewat Jadi Nanti Kita Akan Susun Jadwal Sedemikian Kita Sepakati Bersama Saya Akan Kirimkan Ke Bapak Saya Sudah Melakukan Pembelajaran Sampai Di Capaian Pembelajaran Yang Mana Bahan Kajian Yang Mana Maka Nanti Saya Akan Jadi Tidak Bolak Balik Pak Kemarin Kan Di Tanggal Dua Saya Sudah Membahas Tentang Mindset Nah Di Tanggal Delapan Sudah Masuk Kepada Mental Dan Karakteristik Mungkin Nanti Di Bapak Mungkin Lebih Ke Ara Lebih Konfirmasi Hari Ini Mungkin Kalau Bapak Berkenan Juga Seperti Bu Adoniati Dan Pak Dili Berkenan Untuk Hadir Satu Pertemuan Di Awal Dengan Senang Nanti Pak Haposan Pak Diardo Kami Menyambut Pak Meskipun Nanti Mahasiswanya Satu Kelas Itu 67 Dan 76 Jadi Kemungkinan Nanti Mungkin Mahasiswanya Tidak Penuh Tapi Saya Yakin Antusiasnya Akan Tinggi Jadi Nanti Saya Sesuaikan Juga Waktunya Bapak Yang Ada Bisa Luring Satu Kali Di Mana Dan Tiga Kalinya Daring Kita Sepakati Karena Menjadi Sangat Plesibel Jadi Tidak Sama Lagi Dengan RPS Yang Kami Kirinkan Tidak Taku Lagi Jadi Nanti Kami Menyesuaikan Waktu Bapak Bapak Saya Konfirmasi Juga Dengan Waktu Terbenturnya Mahasiswa Semoga Tidak Terbentur Waktu Waktu Itu Itu Saja Pak Kiranya Berkenan Pak Berarti Tidak Kalau Ada Yang Ditanyakan Lagi Silahkan Berarti Itu Tadi Masing-masing Empat Satu Kelas C Empat Pertemuan Kelas Empat Pertemuan Ya Bu Ernie Terima Kasih Kalau Dari Saya Senang Banget Kalau Memang Bisa Fleksibel Saya Sangat Terbuka Bu Ernie Silahkan Nanti Kita Tiktokkan Aja Via Whatsapp Untuk Menyepakati Waktu Tadi Saya Sudah Nopit Yang Penting Tidak Melebihi 18 November Kan Ya Luring Maupun Daring Saya Juga Fleksibel Kalau Memang Waktunya Memang Memadai Saya Dengan Senang Hati Akan Ke Uki Kebetulan Juga Lokasinya Dekat Ya Makanya Saya Ngeklik Bapak Itu Bener-bener Karena Saya Tidak Sulit Untuk Menjemput Bapak Dan Juga Waktu Itu Pak Haposan Banyak Yang Sudah Kami Klik Kami WA Tapi Bapak Yang Respon Jadi Memang Sudah Jodolnya Barangkali Saya Di Aplikasi Ada Satu Universitas Negeri Surabaya Saya Mikir Jauh Juga Sama Satu Lagi Lampung Begitu Ada Dari Uki Wah Saya Senang Banget Jadi Beda Kalau Luring Tadi Bu Adonia Saya Sepakat Pastikan Ada Ada Dan Satu Lagi Pak Seandainya Dalam Empat Pertemuan Itu Bapak Berkenan Seperti Yang Terjadi Pada Food Station Di Cipinang Semester Lalu Mahasiswa Kami Kunjungan Akademik Ketempat Praktisi Tersebut Senang Juga Mereka Jadi Kalau Memang Itu Kami Bersedia Pak Kita Senang Hati Anak Anak Kalau Diajak Keluar Meskipun Cuma Sampai Keramat Jati Senang Apalagi Pak Bes Uki Perebutan Pak Pake Bus Uki Pak Aposan Gaya Nanti Dapet Cewek Di sana Kira-kira Begitu Pak Mungkin Fleksibel Bu Ernie Maksudnya Saya Pokoknya Pada Prinsipnya Sangat-sangat Bersemangat Untuk Di Program Ini Cuma Mungkin Karena Ada Perubahan Tanggal Saya Juga Tetap Harus Jaga Komitmen Intinya Kita Komunikasi Biar Waktunya Match Baik Terima kasih Pak Pak Dudy Sama-sama Baik Apakah Ada Pertanyaan Lagi Dari Bapak Posas Cukup Selebih Nanti Paling Koordinasi Via Whatsapp Dari Bapak Bili Mungkin Ada yang Ditanyakan Kembali Cukup Nanti Bisa Via Whatsapp Dengan Pak Aposar Ibu Adoniati Bagaimana Cukup Nanti Via Whatsapp Bisa Lebih Teknis Bapak Bibi Ada Ada Lagi Muncul Tiba-tiba Ingin Ditanyakan Cukup Baik Kalau Begitu Kita Sudah Menyelesaikan Q&A Kita Dimana Merupakan Sesi Terakhir Kembali Karena Tadi Dibuka Dengan Doa Mungkin Kita Akan Menutup Pertemuan Kita Ini Menutup Rapat Koordinasi Kita Ini Kembali Dengan Doa Mungkin Saya Undang Kepada Salah Satu Staff Kami Staff MBKM Untuk Memimpin Doa Penutup Pada Sali Dipersilakan Dan Mungkin Nanti Setelah Berdoa Sebelum Kita Bubar Kita Adakan Dokumentasi Terlebih Dahulu Jadi Mohon Nanti Tetap Dibuka On Camp Kepada Saudari Sali Dipersilakan Bapak Apa Apa Yang Telah Dibucarakan Ya Tuhan Semuanya Dapat Berjalan Dengan Baik Dan Semuanya Tuhan Dapat Kami Laksanakan Nantinya Untuk Memulai Praktisi Mengajar Ini Dengan Baik Tuhan Sampai Pada Akhirnya Tuhan Kami Menyerahkan Semuanya Kedalam Tangan Pengasih Bapak Di Dalam Nama Anak Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Terima kasih Kepada Saudari Sali Nah Selanjutnya Kita Akan Sesi Dokumentasi Mohon Untuk Semua On Camp Saya Minta Tolong Kepada Salah Satu Staff BA Akademi Kami Kepada Bapak Rafki Mohon Bantuannya Untuk Mendokumentasikan Selamat 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 Bapak Ibu Semua Kita Akan Mengambil Tiga Sesi Foto Yang pertama Foto Formal Dulu Satu Dua Tiga Foto Kedua Bebas Bebas Satu Dua Tiga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Ibu semua Terima kasih Bapak Ibu semua Terima kasih Bapak Bapak Bili Ibu Adon Yati Sudah Sudah Pahaposan Ibu Ernie Dan semua Stakeholder Sampai berjumpa Di kampus Sampai jumpa Di kampus Ibu Ernie Pak Aposan Ijin 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 Baik Ibu Adon Yati Nora Nora Berisik 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 Gak jelas Berkasi batuk Batuk secara online Bye Bye Batuk online Bye 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 Terima kasih.